Intro Dari sudra menjadi berahmana, mungkin itulah analogi yang tepat untuk mempresentasikan perjalanan Paris Saint-Germain sebagai klub sepak bola. Dari sebuah tim yang bisa dibilang mediocre di era 90-an sampai 2000-an, menjadi klub bertabur bintang pada medio 2010-an pasca akuisisi Qatar Sports Investment atau QSI. Di bawah manajemen QSI, Paris Saint-Germain bertanformasi sebagai klub dengan dukungan finansial tak terbatas. Maka tak heran, bila mereka sanggup merekrut banyak pemain bintang, guna memenuhi ambisi untuk menjadi raja di Perancis dan Eropa. Lantas, seperti apa perjalanan PSG hingga menjadi klub yang mampu membangun sepak bola mereka sendiri? Dan inilah kisah Paris Saint-Germain, dari bukan siapa-siapa kemudian menjelma menjadi kekuatan besar sepak bola Perancis. Saat ini, kita mengenal PSG sebagai tim super kaya yang disebut-sebut mampu membeli siapapun pemain bintang. Ya, dengan dana melipah yang mereka miliki pasca akuisisi Qatar Sports Investment atau QSI. Maksudnya QSI sebagai penyokong dana memang mengubah segalanya. Segala sektor di tubuh klub mendapatkan sentuhan perubahan, baik akademi klub, pengembangan tim sepak bola wanita, sampai adanya tim e-sport. Walau tidak mudah, tetapi QSI punya tekad kuat untuk menjadikan klub ibu kota Perancis itu sebagai ikon sepak bola global yang kuku bersanding dengan tim-tim sekelas Barcelona, Bayern München, Manchester United, dan Real Madrid. Misi ini dimulai saat PSG finish di posisi keempat Ligue 1 musim 2010-2011, di mana PSG diambil alih oleh investor asal Qatar yang kemudian menggelontorkan dana melimpah untuk mengarungi musim berikutnya. Gebrakan awal dengan mendatangkan sejumlah pemain mahal seperti Javier Pastore, Blaise Matuidi, dan Jeremy Menes yang menjadi modal awal bagi mereka untuk terus menegaskan dominasi di kanca sepak bola Perancis. Kemudian di musim berikutnya, PSG resmi mendatangkan Marco Verratti, Jelatan Ibrahimovic, dan Tiago Silva. Seakan belum puas, di musim 2013, mereka menggait striker ganas asal Uruguay, Edinson Cavani, serta pemain senior dengan reputasi bak selebriti David Beckham. PSG semakin mengkukuhkan statusnya sebagai klub kaya raya ketika pada tahun 2015 mereka mendatangkan winger Argentina, Angel Di Maria. Lalu pada tahun 2017, demi meraih ambisi menjadi juara Eropa, di mana mereka selalu terhenti di babak delapan besar, Les Parisi secara jorjoran menggait Dani Alves, Neymar, dan juga Kylian Mbappe. Pada 2018, PSG dihuni kumpulan bintang, ditambah bergabungnya keeper legendaris Italia Gianluigi Buffon, secara memalukan disingkirkan oleh Manchester United, yang saat itu dalam kondisi pincang dan harus bermain dengan banyak pemain muda. Meskipun di tahun 2020, PSG berhasil menembus final Liga Champion, namun sekali lagi, Nasser Al-Khalafi merasa masih belum puas. Dan boom, pada 2021 ini, klub yang bermarkas di Park des Princes ini melakukan transfer besar-besaran. Ya, nama-nama seperti Akraf Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma, dan Sergio Ramos didatangkan guna membenahi squad yang dianggap timpang, karena terlalu banyak pemain yang dianggap kelas 2 bagi tim sebesar PSG. Gebrakan PSG tampaknya benar-benar mencapai puncak, tak kalah mereka berhasil mendatangkan mega bintang asal Argentina, Lionel Messi. Ya, Messi, yang pada akhirnya harus berpisah dengan Barcelona, memutuskan untuk bergabung dengan klub kaya raya asal Perancis tersebut. Tentu hadirnya Messi ke Paris yang awalnya hanya dianggap sebagai fantasi liar semata, pada akhirnya terwujud. Hal itu menjadikan PSG sebuah klub yang memiliki kedalaman squad paling menakutkan saat ini. Bukan tidak mungkin mereka akan menjadi penguasa Eropa dalam waktu dekat. Ya, jadi itulah perjalanan PSG membangun squad yang bisa diibaratkan seperti dalam video game, yang bisa sesuka hati merekrut pemain bintang dengan budget yang tak terbatas. Namun, selayaknya kehidupan yang mempunyai dua sisi, jaminan uang melimpah, tentu memiliki dampak positif dan negatif. Patut kita nantikan bersama Kipra PSG di musim 2021-2022.